Setelah mendengar banyak cerita tentang kesaksian soal Saranjana, tentu aku sendiri pengen tahu ya, emang kalau Saranjana kita pandang dari kacamata realita, itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana logika bisa menjelaskan tentang fenomena kota gaib Saranjana di Kalimantan Selatan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali lagi sama aku Gusti Gina, di adat antara ada dan tiada kali ini kita masih ada di kota Banjermasin, tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam adat Nusantara Special Season Saranjana. Dan di samping saya ini sudah ada Bapak dosen dari almamater saya juga, Universitas Lampung-Mangkurat. Beliau adalah dosen sejarah ya Pak, dan sudah meneliti tentang Saranjana secara ilmiah, bisa dibilang seperti itu ya. Sudah ada jurnalnya juga, saya juga sudah baca, tapi mungkin teman-teman di sini Pak, itu mereka belum tahu ya jurnalnya. Nah itu dia, karena kalian belum baca, dengarkan penjelasan beliau. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk ngobrol di sini, dan memberikan penjelasan atau cerita perspektif dari sejarah seperti apa sih Saranjana itu. Mungkin langsung aja boleh ya Pak, saya tanya-tanya ya Pak. Boleh, boleh. Nah, Bapak kan sudah meneliti Saranjana secara ilmiah, tentunya kan sudah ke sana langsung, memberikan segala macam usaha ya untuk mengetahui Saranjana itu benar-benar ada atau tidak. Dan mungkin banyak metode-metode secara ilmiah dilakukan. Setelah proses panjang itu, kira-kira bisa nggak disyarepa secara singkat sih apa yang Bapak simpulkan dari perjalanan Bapak itu? Oke, jadi kesimpulan di awal dulu nih ya. Iya, boleh. Oke, jadi Saranjana itu saya menyimpulkannya bahwa Saranjana itu memang benar-benar ada. Entah dia itu sebagai nama masyarakat, sebagai nama pemimpin seorang raja, atau sebagai nama daerah. Tapi itu saya yakin sekali itu memang benar-benar pernah ada di dalam catatan sejarah maupun dalam dinamika masyarakat pulau-laut pada saat itu. Nah kemudian memang dalam hal ini terjadi satu hal yang sulit ya ketika harus membuktikan Saranjana itu dari sisi ilmiah. Karena kita selalu rujukannya kan metode-metode yang ilmiah. Di antaranya adalah menggunakan metode sejarah. Yang tahapnya itu di antaranya adalah heuristik, kritik, kemudian ada tahap interpretasi. Dan terakhir kita menyimpulkan suatu penelitian itu menjadi suatu namanya historiografi. Nah Saranjana ini memang ya itu tadi. Awalnya selalu berada mengawang-awang antara ada atau tidak. Tapi dibilang tidak ada atau ada buktinya berupa penampakan atau minimal sebuah eksistensi dari suatu objek. Kemudian dibilang bahwa itu ada tetapi tidak ada peninggalan. Kemudian tidak ada lagi bukti-bukti konkret yang bisa menjelaskan bahwa itu memang pernah benar-benar ada di masanya. Kecuali hanya tumpukan batu dan juga pepohonan yang ada di sekitar daerah situ. Maupun pohon-pohon ataupun pegetasi yang ada di pinggir pantai. Jadi saya melihatnya seperti itu. Saya berkesimpulan itu memang benar-benar ada. Seperti apapun bentuknya pada masa lalu. Yang kemudian hilang dari catatan sejarah. Dan itu memang saya pikir itu sebuah suatu yang lumrah dalam satu perjalanan sejarah. Baik itu ada di wilayah Kalimantan maupun di daerah-daerah lain. Dapat kita lihat misalnya kita bandingkan dengan beberapa urban legend yang ada di wilayah-wilayah lain. Semuanya memastikan itu adanya tempat. Jadi saya yakin bahwa itu yang benar ada karena semuanya memiliki tempat. Tidak ada urban legend atau minimal sekali urban legend itu yang tidak memiliki tempat atau lokasi. Cuma memang yang sulitnya adalah persoalan waktu. Dalam sejarah selalu kita berbicara tentang ruang dan waktu. Nah ruangnya itu sudah terpenuhi. Tinggal waktunya saja kita mencari kapan memang benar-benar keberadaan dari Saranjana. Seperti itu. Oke berarti secara tempat Bapak yakin itu ada ya secara ruang. Iya ruangnya ada. Ada gitu. Dan memang sampai sekarang pun ada di sana namanya gunung Saranjana. Kalau menurut warga ya. Sebenarnya kalau saya lihat itu bukit kecil di tepi pantai. Itu namanya Tanjung kah atau apa sih istilahnya Pak? Kalau saya kembali ke catatan-catatan kolonial. Itu kemudian dibandingkan beberapa catatan-catatan tertulis. Saya mengawali itu keberadaan Saranjana secara faktual ya. Secara fakta itu bahwa Saranjana itu tercatat di peta tahun 1845. Waktu itu Salomon Muler itu seorang peneliti yang disewa oleh pemerintah Belanda untuk meneliti memitakan beberapa wilayah-wilayah yang ada di Borneo itu. Mulai dari wilayah ibu kota. Waktu itu ibu kota cuma ada dua. Ada Pontianak, ada Banjarmasin. Sampai ke wilayah-wilayah persisir yang belum terjamah. Belum banyak terjamah oleh orang-orang Eropa. Di tahun 1845 itu Salomon Muler kemudian menuliskan adanya T Saranjana atau Tanjung Saranjana. Tapi dia tidak menuliskan Saranjana tapi Seranjana. Cuma saya rasa itu hanya perbedaan pelapalan. Saya kira yang dimaksud itu sama di tahun-tahun itu. Nah kemudian dari beberapa cerita yang ada, Salomon Muler kemudian balik lagi ke Eropa. Dan kemudian tidak ada lagi kelihatan lagi simulernya itu seperti apa nasibnya. Oh jadi seperti menghilang gitu? Iya. Karena banyak kasus yang saya lihat juga seperti itu. Ada kisah dari Swaner misalnya. Swaner itu nama lengkapnya Carl Anton Ludwig Maria Swaner. C-A-L-M Swaner. Swaner itu pernah meneliti di Tanah Bumbu. Kemudian Swaner juga pernah ke Kalimantan Tengah. Tetapi di Kalimantan Tengah itu dari catatan sejarah maupun cerita rakyat yang ada di masyarakat. Swaner itu pernah memasuki tempat terlarang. Dia mengambil sebuah batu mirip berlian. Yang katanya batu itu akan dipersembahkan kepada Ratu Belanda. Tapi ternyata tidak lama kemudian setelah sampai di Eropa, di Belanda, Swaner itu juga meninggal. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Yang tentunya melibatkan banyak kematian orang-orang Eropa. Dari situ saya melihat bahwa memang keberadaan Borneo ini kalau dilihat dari secara fisik ya, secara realistis. Realistisnya banyak sekali cerita-cerita yang tak tercover di dalam buku sejarah. Nah diantaranya kematian Swaner. Walaupun kemudian nantinya keberadaan dari orang Eropa itu diabadikan. Bisa kira-kira dari pegunungan Swaner dan pegunungan Muler yang menjadi nama rangkaian pegunungan di dalam rangkaian pegunungan Meratus. Namanya tetap diabadikan. Kan ada kan ada pegunungannya ya. Nah itu terlepas dari keberadaan mereka sebagai penjelajah saat itu, terutama misalnya Solomon Muler yang menuliskan tentang saranjana. Banyak sekali kisah-kisah yang tidak mereka tuliskan baik itu di dalam catatan harian mereka maupun kemudian laporan-laporan resmi ke pemerintah India Belanda. Karena waktu itu mereka dalam rangka sains ya, mereka mengadakan penelitian ke dunia timur kemudian untuk juga membandingkan ras-ras bagaimana keberadaan ras manusia di dunia timur. Terutama setelah pada waktu itu, pada abad 19 ya, berkembang teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu asalnya kan dari kerah. Nah mereka berusaha membuktikan itu dan digagaslah penelitian-penelitian ilmu alam ke dunia timur termasuk dari Muler tadi. Jadi dia memetakan saranjana di sudut Tenggara Kalimantan. Dan beberapa tahun kemudian, setelah lima tahun dari penelitian Muler, si Peter Johannes Pett itu kemudian merilis salah satu kamus, kalau dalam bahasa Belanda itu dinamakan dengan wooden book, yang menuliskan tentang daerah-daerah yang ada di wilayah Borneo. Nah salah satunya diantaranya itu adalah saranjana. Jadi ada dalam kamus. Makanya saya sangat yakin, orang Belanda tidak mungkin menuliskan itu tanpa adanya satu realitas. Iya benar, berarti kalau dibuat dalam kamus itu kawasan, apakah itu harus kawasan yang berpenghuni atau antah beratapun dimasukin juga Pak? Biasanya, kalau yang saya tahu ya, saya bandingkan di beberapa catatan yang ada di wilayah Tenggara Kalimantan. Misalnya kan setelah kemudian si Johannes Pett merilis kamusnya, di waktu yang sama juga kan baru selesai penelitian dari yang namanya tadi, si Swaner. Swaner juga banyak memitakan daerah-daerah situ, tapi kalau di versinya Swaner, itu selalu ada penghuninya. Swaner tidak pernah, kalau di Swaner dia selalu menuliskan daerah-daerah yang ada penghuninya, baik itu penghuni orang Dayak. Karena cuma ada dua waktu itu, orang Dayak kemudian ada orang-orang Melayu. Nah kalau di versinya Pett maupun di versinya Muler, itu tidak menuliskan secara rinci apakah itu berpenghuni atau tidak. Tapi yang saya lihat, kalau dari daerah-daerah pesisir itu dulu rata-rata berpenghuni. Daerah pesisir ya, berpenghuni. Tapi entah itu yang dinamakan dengan orang Saranjana atau tidak, saya belum tahu. Karena telah-telah membicarakan mitos itu dari sebuah komitosannya, itu kan banyak versinya nanti. Nah kemudian nanti juga akan ada versi yang lain. Tapi kalau dari versinya orang-orang Eropa seperti itu. Jadi belum menuliskan berapa jumlah penduduk Saranjana, belum ada. Karena saya belum mendapat catatannya. Oke, itu kan yang peta kamu sedih kan Bapak yang nemukan ya. Untuk menguak kembali karena meneliti gitu loh. Dan dari sana, sebenarnya kalau saya sendiri mendengar penjelasan Bapak itu kayak mikir, oke berarti kemungkinan besar kalau versi dari pemerintah Hindia Belanda memang Saranjana itu ada. Dan kemungkinan besar itu mungkin memang ada penghuninya dulu karena di ini cuman kita belum mendapatkan secara detail ya. Apakah dulu memang penduduk, apakah ada jumlah-jumlahnya dan seperti apa sistem sosial yang ada di sana gitu ya Pak ya. Benar. Jadi ibaratnya masih butuh banyak data ya. Data tambahan ya. Data tambahan. Semoga nanti ditemukan ya Pak ya. Ya, sementara ini saya baru merilis beberapa data-data baru tapi belum selesai terjemahan. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti ada versi berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Saranjana. Oh, ada data baru Pak? Ya, ada beberapa. Jadi masih kita proses pembandingan karena yang kalau kami dari sudut keilmuan sejarah tidak bisa sembarangan apa yang ada kita catat itu kita anggap benar. Jadi kita perlu beberapa kompilasi ke beberapa perbandingan-perbandingan dengan data-data lain yang sejaman. Oke, berarti itu belum bisa dipublish ya Pak ya? Belum bisa dipublish. Tapi boleh nggak dibocorkan dari data yang Bapak temukan apakah itu memperkuat teori Saranjana itu memang benar-benar ada sebagai kota yang ada penghuninya atau justru mengurangi teori itu gitu? Ya, jadi kalau saya yakin Saranjana itu memperkuat Saranjana dari data-data yang ada ya. Cuma memang itu satu itu banyak yang keliru menafsirkan konsep suatu kota. Jadi kalau kota itu kan kalau pada orang-orang Kalimantan pada umumnya itu mengenal kota itu sebagai kuta. Nah apakah memang di Saranjana dulu memang pernah ada perbentengan seperti kuta atau sekelompok masyarakat? Nah itu mungkin bisa dikatakan sebagai suatu kota. Tapi persoalannya di sini kalau realitasnya ya saya tidak melihat bahwa itu ada perbedaan dimensi, ada alam lain di situ. Kemudian ada mungkin perjalanan lintas waktu antar dimensi yang ada di situ. Tapi yang saya lihat itu kalau daerah-daerah pesisir memang sangat rentan untuk ditempati oleh penduduk. Sebagai perbandingan lain mungkin ya. Di wilayah-wilayah kota baru itu kan kalau dari dulu sejak lama merupakan jalur bajak laut. Baik itu jalur bajak laut Suluh dari Filipina maupun bajak laut Bugis Makassar. Dari beberapa cerita-cerita lama yang pernah diabadikan oleh swaner di dalam tulisannya maupun di jurnalnya. Itu mengatakan bahwa memang di situ pernah ada cerita tentang sekelompok masyarakat yang kemudian pindah karena adanya serangan dari bangsa lain. Nah saya melihat kasus saran jana itu kalau kita sebuah rekonstruksi dari sudut pandang ilmiah bahwa kemungkinan besar di situ memang pernah ada penduduk. Kemudian pindah karena faktor serangan bajak laut bisa juga seperti itu. Karena kasus di Tanjung Sama Lantakan itu di Tanjung yang lain di beberapa wilayah. Di bagian wilayah pulau laut, saya lebih rentan menyebutnya pulau laut ya. Karena dulu kota baru itu baru-baru saja ada. Jadi yang lebih tua adalah nama pulau laut. Itu Tanjung Sama Lantakan itu ada karena dulu memang adanya kasus penyerangan bajak laut. Jadi orang-orang dayak yang bermigrasi ke situ itu melawan bajak laut yang menyerang mereka kemudian melantak senjata di situ sehingga dinamakan dengan Tanjung Sama Lantakan. Apakah kasus-kasus sama dengan kasus Tanjung Saranjana itu bisa kita lihat lagi. Cuma memang kalau kita telusuri lagi ke awal banyak sekali telah-telah kritis tentang Saranjana mulai dari telah-telah. Kenapa namanya Saranjana? Kemudian apa sih itu Saranjana? Nah itu mungkin bisa kita eksplor lebih dalam lagi. Berarti kalau dari yang versi ini teori Bapak itu memang dulu berpenghuni dan bisa jadi itu dari suku Dayak ya Pak ya. Lalu diserang sama mungkin bangsa asing atau dari bajak laut dan akhirnya mereka... Pindah. Ya dipukul mundur lah dari wilayah mereka gitu ya Pak ya. Nah itu kalau dari sejarah itu saat saya baca jurnal Bapak juga ada dari teori yang melihat dari ini historisnya Kerajaan Banjar. Oh iya. Nah ini kebetulan Pak saya tuh dapet cerita dari orang tua. Iya. Ya orang tua bilang gini dulu yang di Kota Baru yang Saranjana itu tuh dari Kerajaan Banjar. Katanya ada anggota Kerajaan Banjar yang merasakan kecewa dan akhirnya pindahlah ke sana lalu terjadilah ya perselisihan antara yang di sini sama yang di sana. Tapi orang tua tuh belum menjelaskan secara detail seperti apa ceritanya. Pas baca jurnal Bapak terus orang langsung teringat apa ini yang dimaksud gitu. Boleh gak apa diceritain itu kalau dari sisi itu tersebut. Ya jadi saya mungkin lihat dulu dari segi nama mungkin ya. Nama Saranjana. Jadi apakah Saranjana itu nama dari bahasa Banjar atau tidak? Ya. Selama ini saya belum pernah mendapatkan kosa kata yang mirip-mirip dengan nama Saranjana. Baik itu dalam kamus bahasa Banjar atau mungkin saya juga bisa juga saya yang terlupa membaca karya-karya yang lain. Tapi selama ini saya belum dapat nama Saranjana itu dari mana. Ada versi bahwa Saranjana itu berasal dari nama yang diberikan oleh emigran suku Mandar yang ada di situ. Sarang artinya sarang dan jana itu artinya elang. Jadi daerah Saranjana ini adalah sebuah tempat yang menjadi lokasi-lokasi dari pemukiman atau sarangnya elang. Di sisi lain ada juga namanya sarang alang. Sarang elang itu sama kasusnya dengan Saranjana. Kemudian ada lagi Sarantiung daerah sana. Nah apakah nama-nama bahasa yang berawalan sarang itu, itu semuanya berasal dari bahasa Mandar ataupun bahasa-bahasa lokal yang kemudian bahasa baru yang menandakan bahwa itu ada kulturasi antara budaya pendatang dengan lokal. Karena kalau terlihat misalnya banyak sekali yang menggunakan nama sarang, sarang heo misalnya kan, itu juga menggunakan sarang. Kemudian dari nama jana, jana atau elang. Saya terikirkan lagu Terajana dari rumah irama. Apakah Terajana, jananya itu elang atau tidak? Tapi yang saya tahu Terajana itu dari bahasa India. Dari situlah kemudian saya membandingkan dengan beberapa kosa kata India. Dan ternyata setelah saya lihat, sarang jana itu rentan, apa namanya, sering dipakai oleh pada masyarakat India. Misalnya di buku Indian Case, menuliskan tentang adanya nama perusahaan bernama Saranjana. Menuliskan ada namanya orang bernama Saranjana Kulkarni. Kemudian, banyak sekali Saranjana dipakai di situ. Apakah nama Saranjana yang ada di India itu ada korelasinya dengan Saranjana yang ada di wilayah Tenggara Borneo? Itu masih menyisakan pertanyaan. Tetapi yang saya lihat juga kemudian kalau kita tarik kembali ke belakang, tapi tidak 30 ribu tahun ya, terlalu tua kalau saya tarik ke belakang itu. Saranjana di wilayah area Saranjana itu ada yang percaya bahwa batu-batu besar yang ada di wilayah itu adalah peninggalan dari kepercayaan-kepercayaan animisme ataupun dinamisme masyarakat lokal. Kemudian ada masuk unsur Hindu dan di situlah nantinya adanya pemujaan. Dan adanya pemujaan itu dianggap bahwa sebagai bagian dari pengaruh Hindu yang ada di situ. Yang kita lihat juga kalau nama Saranjana itu ada tertera dalam kitab Weda. Nah apakah memang dari sejak masa Hindu sudah ada penamaan Saranjana yang berasal dari India? Apakah itu jalur perdagangan dari orang-orang India masa lalu? Karena kalau kita lihat, Kutai di Kalimantan Timur kan itu sebenarnya kan tidak terletak pada jalur perdagangan umum. Yang ada antara Nusantara Indonesia saat ini dengan India. Tetapi akhirnya mereka banyak ke Kutai untuk mencari emas. Demikian juga saya rasa dengan Saranjana yang benar-benar ada di pinggir pantai, tidak masuk ke wilayah sungai. Saya rasa kemungkinan besar bisa ada pengaruh, memang ada pengaruh India yang ada di situ. Walaupun boleh bisa dilihat dengan mata telanjang seperti apa sih pengaruhnya hanya dilihat dari bentuk batu. Itu telahan-telahan tentang nama Saranjana. Tetapi kemudian hal tersebut dibantah oleh salah satu jurnal hasil karya dari Ibu Norma Sunah yang menuliskan tentang Saranjana, mites-mites tentang Saranjana. Jadi beliau menarik lagi ke belakang pada masa Saranjana itu muncul, itu nama Kota Baru itu masih belum bernama Kota Baru. Belum juga bernama Pulau Laut tapi masih bernama Pulau Halimun. Jadi kisah paling awal Pulau Halimun. Pada masa itu Pulau Halimun diceritakan, ini kan mitosnya ya. Iya, legendanya, cerita rakyat ya. Pulau Laut Laut Baru Halimun dikatakan oleh Ibu Norma Sunah dari penelitiannya bahwa diperintah oleh Raja yang bernama Pak Kurindang. Pak Kurindang itu memiliki dua anak yang bernama Sambu Ranjana dan Sambu Batung. Dalam perkembangannya Sambu Batung ini muncul ke alam nyata dengan buktinya munculnya Gunung Sabatung. Jadi dari Sambu Batung ke Sabatung. Kemudian saudara yang lain yaitu Sambu Ranjana itu ke alam sebelah. ke alam sebelah. Dan itu yang kemudian dari Sambu Ranjana ini mengalami perubahan nama penamaan pelapalan sampai sekarang menjadi Saranjana. Jadi keberadaan Saranjana sudah sudah sangat lama sejak masa Pulau Halimun. Ya mungkin beratus-ratus tahun yang lalu lah seperti itu. Nah kemudian cerita tentang mitos inilah yang banyak dianut juga oleh masyarakat. Karena dari beberapa kejadian yang saya juga kurang percaya ada di luar nalar, ada yang berbentuk eksistensi ya, eksistensi penampakan yang dilihat oleh orang. Dan mengatakan bahwa, itu di depan saya ya, mengatakan bahwa apa yang saya ceritakan tentang Saranjana, versinya yang paling benar itu adalah versi mitos, versi legenda. Bahwa Saranjana itu memang berasal dari Sambu Ranjana yang kemudian menjadi Saranjana. Itu dari versi beberapa orang yang saya lihat sendiri, yang bersangkutan itu katanya dari dimensi lain, kemudian mengatakan bahwa itulah versi yang paling benar. Tapi saya juga tidak meyakini. Oh jadi bertemu dengan orang yang mengaku dari alam sebelah? Iya, di depan saya, waktu itu kami ada semak podcast juga, jadi dia melihat. Saya selalu hidup di dunia realitas, saya tidak pernah melihat, saya tidak melihat, tapi dia yang melihat. Dan mengatakan bahwa itu benar. Nah seperti itu. Berarti dia manusia biasa, Kak? Ya? Manusia biasa yang... Enggak, dari alam. Tapi karena yang melihat itu, teman saya itu melihatnya bisa melihat dimensi lainnya. Bisa melihat dimensi lain, alam lain, sehingga dia bisa berkomunikasi. Oh jadi ada teman kakak yang berkomunikasi? Iya. Tapi kakak sendiri tidak melihat orang yang kemudian? Oke, oke. Cuma saya berada di hadapannya pada saat itu. Di hadapan teman kakak yang kegiumnya. Oke, lanjut, Kak. Melihat langsung. Tapi saya tidak selalu 100% juga meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh dimensi lain itu adalah benar-adanya. Karena dimensi lain ini mengawang-awang antara ada dan tidak ada juga dan kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Karena kita memang tidak melihat, kemudian juga tidak ada bukti. Saranjana tidak pernah meninggalkan catatan tertulis apapun. Sama dengan tradisi orang-orang Dayak maupun orang Banjar yang selalu mengenal tradisi lisan di awal. Jadi disitulah agak sulitnya kita untuk melihat, untuk memprediksi tahun berapa mulai ada saranjana. Karena tidak ada catatan tertulis, hanya catatan yang turun-temurun dan tidak ada pernah menceritakan tentang waktu. Tidak ada keterangan waktu ya kak? Tapi itulah urban legend, selalu tidak ada waktunya tapi ada tempat. Selalu ada tempat. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan saranjana itu tadi. Selama ini yang banyak kita kenal bahwa saranjana itu adalah sebuah kota. Cuma kan kita tidak pernah bisa membuktikan kapan saranjana itu menjadi kota di alam nyata ya. Di alam nyata. Kemudian apa sih saranjana itu? Apakah orang dan sebagainya? Apakah nama masyarakat? Ya kan sampai selama ini kita hanya mengenalnya saranjana itu sebagai satu tempat. Dari beberapa catatan-catatan sejarah yang ada, beberapa literatur yang ditulis oleh orang-orang Belanda, pemerintah kolonial maupun orang-orang lokal. Anggapan utama saranjana itu, yang pertama itu bahwa saranjana itu adalah, ini hipotesa ya, dugaan sementara. Hipotesa pertama, dugaan awal pertama saranjana itu adalah, sebuah daerah yang dulunya pernah ditempati oleh suku Dayak, yang pernah bermukti di kota baru. Seperti yang kita obrolin tadi ya di awal. Itu dibuktikan sampai dengan tahun 920-an, itu masih ada beberapa foto-foto orang Dayak yang ada di kota baru. Cuma saya lucu ya di foto-foto itu, entah apakah saya yang kurang jeli melihat foto itu, kayak mukanya mirip-mirip gitu ya. Yang saya lihat secara sepintas, mungkin nanti bisa kita tampilkan. Oh boleh, boleh kalau boleh dipintas. Ya, itu agak mirip, baik di sisi kiri maupun kanan. Entah itu ada, apakah itu memang benar orang saranjana, walau alam ya. Akan tetapi ada anggapan bahwa daerah itu pernah ditinggali oleh orang-orang Dayak, kota baru, tapi kemudian mereka pindah. Walaupun mereka pindah, nama tempat yang pernah ditempati itu masih tetap dinamakan saranjana. Jadi saranjana diberi nama oleh orang-orang Dayak, orang-orang suku asli yang ada di situ sebelum banyaknya pendatang. Dan itulah yang dinamakan dengan saranjana, jadi tempat pemukiman Dayak awal. Yang kedua, bahwa berhubungan dengan tadi, saya masuk ke cerita tentang Kerajaan Banjar. Jadi keberadaan Pulau Laut, kalau dulu namanya Kerajaan Pulau Laut, daerah Pulau Laut itu yang kemudian menjadi sekarang nama Kabupaten Kota Baru. Nama Kota Baru itu baru muncul pada Raja Pulau Laut yang ketiga, Raja Pangeran Berantaku Suma. Jadi Pulau Laut itu kan dari dulu, sejak berdirinya secara resmi di tahun 1845-an. 45-50 pada saat Solomon Muler merilis petanya, jadi kan 1845 ya. Waktu itu sebenarnya secara resmi Pulau Laut baru-baru saja berdiri. Kerajaan Pulau Laut. Jadi waktu saranjana itu ditulis, berarti belum ada kerajaan. Waktu dibuat oleh Muler. Nah kemudian pada waktu itu Raja Pertama Pulau Laut itu adalah Pangeran Jaya Sumitra. Kemudian yang kedua adalah Pangeran Abdul Kadir, yang ketiga adalah Pangeran Berantaku Suma, yang keempat adalah Pangeran Amir Husin, dan terakhir adalah Pangeran Aminullah. Jadi kelima Pangeran ini, kelima Raja ini, tidak pernah meninggalkan catatan tertulis apapun itu tentang saranjana. Tapi saya sangat yakin bahwa saat pemerintahan mereka, mereka sudah tahu bahwa itu ada nama wilayah saranjana, pasti tahu. Nah pada masa Pangeran Berantaku Suma, Raja yang ketiga, itulah baru banyak pemukim-pemukim, termasuk suku Mandar itu yang masuk ke Pulau Laut. Nah di era itu sudah sebenarnya saranjana sudah ada. Apakah mereka yang memberikan nama saranjana? Perlu nanti penelitian lebih lanjut. Nah kemudian, sebelum nanti berdirinya secara resmi, Pulau Laut itu sebagai suatu kerajaan, yang kemudian ditercatat juga dalam SKS Kepertama Belanda, di tahun 1700-an abad 18, itu sudah pernah ada orang di situ sebelumnya. Namanya adalah Pangeran Purabaya. Pangeran Purabaya ini bersangkita dengan Sultan Banjar yang ada, karena adanya kekecewaan, kemudian dia melarikan diri ke Pulau Laut. Nah di Pulau Laut lah kemudian dia mengumpulkan pasukan untuk melawan Sultan Banjar yang ada. Walaupun kemudian dari catatan sejarah yang ada, berhasil ditumpas dan Pangeran Purabaya akhirnya kemudian meninggal bersama dengan anak beliau. Nah yang saya lihat di situ, bahwa konteks Saranjana itu ada yang mengaitkannya, bahwa Saranjana itu sebenarnya adalah negeri yang mulai dibangun pada masanya Pangeran Purabaya. Jadi Pangeran Purabaya kan membangun tempat di situ, dan dia menamakan tempat itu dengan Saranjana. Ada versinya seperti itu. Nah apakah itu memang negara impian Purabaya? Itu masih awal alam, tapi ada hipotesa-hipotesa yang mengatakan itu. Jadi yang pertama tadi bahwa Saranjana adalah negeri yang pernah dibangun oleh suku daya. Kemudian yang kedua, Saranjana adalah sebuah visi atau negeri yang diimpikan oleh Pangeran Purabaya. Itu yang kedua. Apakah itu kemudian mereka ke alam lain atau ke dimensi lain, saya belum bisa memastikan. Karena dari segi eksistensi yang ada, dari beberapa cerita yang ada pun tidak pernah ada yang menceritakan tentang Raja Saranjana. Ada beberapa anggapan-anggapan lagi, ada beberapa hipotesa lagi yang lain yang saya rasa juga memang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Karena mencari Saranjana itu berarti mencari jarum di dalam tumpukan jarami. Sangat sulit sekali. Mungkin itu yang berhubungan dengan pertanyaan, bagaimana hubungannya dengan Kesultanan Banjar. Kalau yang dari Bapak jelaskan, itu kan jelas gitu loh, dikaitkan dengan sejarah dan ada tertulisnya. Jadi untuk memastikan pun masih butuh data lebih banyak juga ya Pak, itu masih dibatas hipotesa ya Pak ya. Antara dua, apakah Saranjana itu adalah pemukiman Dayak, ya Pak, terus mereka pindah. Atau itu adalah negeri yang diimpikan oleh Pangeran Purabaya waktu dia memisahkan diri ke sana. Dan dia memimpikan, dia bisa membangun kerajaan yang melebihi dari kerajaan banjar pada masa itu. Nah, itu yang mungkin semoga di kemudian hari bisa terjawab ya. Walaupun versi-versi yang kita dengar ya, terutama versi dari yang bersifat gaib. Memang yang dilihat masyarakat itu hanyalah kawasan hutan ya. Tapi mereka meyakini bahwa dibalik dimensi lain, itu sebenarnya adalah berupa kota. Nah, untuk yang cerita seperti itu Pak, adakah di sejarah tertulis sejak kapan masyarakat meyakini hal tersebut? Ya, oke. Jadi satu lagi, saya mungkin tadi agak terlupa. Bahwa tentang PETA. Salamun Muler, murid di tahun 1845-an, kemudian ada penelitian-penelitian lain termasuk dari PET, kemudian merabitkan kamus. Nah, di tahun 1850-an juga si Swaner selesai memetakan wilayah-wilayah pesisir Tenggara Kalimantan. Yang jadi pertanyaan utama saya, waktu itu ada juga selain Swaner, kemudian ada Muler, kemudian ada PET, ada lagi sumber lain yaitu sumber dari seorang pelukis. Pelukis itu namanya Von Gavron. Von Gavron itu ke Tanah Bumbu di sekitar tahun 1850-an itu juga. Dia kemudian melukis beberapa wilayah termasuk waktu itu yang saya dapatkan adalah lukisan tentang wilayah Pagatan, daerah Pagatan itu daerah kusannya Tanah Bumbu, kemudian beberapa wilayah-wilayah seperti Tambaninyo dan wilayah lain. Yang uniknya itu dia tidak pernah melukis tentang wilayah Pulau Laut. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan jarang kita tinggal menyeberang. Kenapa? Apakah ada semacam selimut mitos yang ada di situ, ada semacam sesuatu yang dihindari di situ, saya masih belum bisa memastikan. Tapi tidak ada lukisan apapun yang berhubungan dengan Kota Baru, dengan Pulau Laut saat itu. Apakah karena pengaruh sarannya atau tidak. Nah kemudian dari peta itu tadi 1845 setelah Suander merilis petanya, itu saya bandingkan lagi dengan peta-peta yang lain di tahun yang sama. Tidak ada lagi nama saranjana itu setelah 1845, baik itu di peta tahun 1870, 1875, 1890. Itu tidak ada. Baru setelah kemudian ada rilisan peta baru dari dinas, kalau namanya itu Bekosa Rutanal sekarang, waktu itu dinas pemetaan Hindia Belanda, itu merilis ada peta-peta baru. Ternyata saya lihat, eh ada lagi saranjana. Jadi saya juga bingung. Apakah dalam proses pembuatan peta itu, itu memang sengajakah saranjana dihilangkan atau memang pada waktu itu memang ada semacam waktu menghilang dari saranjana dan kemudian baru muncul lagi, baru ada lagi terekspos kembali di tahun itu. Dan bedanya di tahun itu, petanya lebih jelas. Di tahun 1900 awal karena sudah ada mesin cetak, petanya lebih jelas, jelas sekali mau nilis tentang saranjana juga, sama. Jadi saya berpikir, ini adakah jadah waktu antara kemunculan saranjana di peta itu atau tidak? Itu masih menjadi pertanyaan saya. Kemudian, apakah memang kemunculan satu tempat itu perlu waktu? Apakah ada juga mitos-mitos yang ada di situ? Cuma yang saya sangat yakin bahwa banyak penelitian-penelitian Eropa, orang Belanda yang pernah ke Kalimantan, seakan-akan menutupi hal-hal yang bersifat mitos, mistik, karena itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak empiris dalam dunia orang Barat atau dunia orang-orang Eropa. Jadi mereka sangat menghindari cerita-cerita mistis seperti itu. Sama misalnya dengan cerita tentang bagaimana orang Dayak yang berekor, kan ada ceritanya seperti itu. Nah sebenarnya itu kan bukan orang Dayak yang berekor, ada anggapan dari orang Belanda yang menjelaskan ini kemudian bahwa itu sebenarnya adalah pakaian kayak harimau yang dipakai ularan Dayak. Tapi karena kita melihatnya dari jauh, seakan-akan itu mereka memiliki ekor. Padahal sebenarnya itu adalah pakaian kayak semacam jaket kulit, kulit harimau yang dipakai oleh orang-orang Dayak pada masa itu. Jadi tidak semuanya kita bisa lihat sebagai sebuah eksistensi dari alam sebelah, tapi ternyata ada beberapa hal juga yang bisa kita realitaskan. Nah termasuk tadi, saranjana tadi masih penuh dengan teka-teki yang saya lihatnya saranjana ini mirip sebuah puzzle yang kita perlu susun-susun lagi. Jadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang tentunya mampu membawa kita ke pemikiran bahwa dibalik suatu urban legend itu ada fakta, ada realitasnya. Ada sejarah yang belum terungkap ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Oke, terakhir Pak, menurut dari obrolan kita tadi, Bapak sendiri nih, menurut Bapak saranjana ini sebenarnya adalah kota yang hilang, yang memang ada peradabannya, atau hanya sebagai mitos belaka gitu. Jadi memang tidak ada, yaudah tuh kayak cerita yang muncul aja di masyarakat gitu loh Pak. Saya secara pribadi itu berpendapat bahwa itu memang sebuah tempat awalnya. Baik itu tempat ada yang versinya bahwa itu Atlantis. Iya benar, ada juga teori seperti itu. Karena memang kalau kita tarik kembali ke 30 ribu tahun yang sebelumnya, ke beberapa ribu tahun sebelumnya, tentunya Kalimantan ini kawasannya sih masih cukup luas. Kecuali waktu memang periode berikutnya, es di kutub itu banyak mencair, sehingga air laut itu naik. Sehingga kemungkinan besar apakah kota saranjana yang pernah ada itu kemudian tertutup oleh air dan sebagainya. Itu walau alam juga, karena belum pernah ada penelitian arkeologi bahwa laut di kawasan saranjana. Kemudian kalau hal-hal yang lain bahwa saranjana itu hanya mitos, saya rasa sebuah mitos yang muncul di dalam masyarakat itu semuanya pernah terjadi. Entah memang proses terjadinya seperti apa, karena selalu diceritakan turun-temurun mitosnya itu sudah banyak bercampur dengan cerita-cerita tambahan. Sehingga kadang-kadang kita tidak secara murni lagi melihat sebuah mitos itu seperti apa, cerita mulai awal. Nah seperti itu. Jadi saya rasa dari penelitian yang sudah ada, saranjana itu adalah sebuah realitas, sebuah fakta, dan ada buktinya. Terlepas apakah posisinya itu di antara dua dimensi yang berbeda, ada esisten dan sebagainya. Tapi saya menyatakan itu pernah ada di alam nyata. Oh ya tadi lupa Pak Sat lagi, di peta itu kan ditemukan Tanjung Saranjana. Nah kalau kita lihat di keadaan sekarang atau peta sekarang, apakah lokasi Tanjung Saranjana itu ya Gunung Saranjana, Desa Oka-Oka itu atau berbeda? Kalau dilihat dari lokasinya seperti itu. Berarti memang Tanjung Saranjana itu ya Gunung Saranjana yang dimaksud masyarakat ya? Kalau dulu memang belum ada pemetaan yang memetakan tentang titik-titik koordinat secara langsung. Tapi yang saya lihat kalau di peta muler maupun di peta yang ada sekarang, itu titiknya tetap sama. Yaitu di Tanjung Saranjana itu tetap, tapi Tanjung Saranjana itu tidak ada lagi sekarang. Tidak tertulis lagi di peta-peta baru. Itu hanya daerah-daerah lain saja yang tertulis, tapi tidak ada nama Saranjana. Padahal dulu ada, nah itu persoalan. Kenapa ya? Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Untuk penjelasannya dan kebetulan ini teman-teman tiba-tiba hujan turun, tapi aku rasa sudah sangat cukup yang dijelaskan oleh Bapak Mansur, kakai Saranjana dari perspektif sejarah. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!